selamat datang kembali di channel mojo by vlog ini adalah bagian kedua dari video kemarin yang mengungkap tentang situs komitir ini kita datang ke sini pada pagi hari, hari minggu tempatnya cukup sepi, jarang sekali yang datang kemari ini adalah situs komitir yang kemarin cukup mengembarkan berita nasional karena luasnya yang cukup luas yaitu sekitar mencakup 6 hektare perlu teman-teman ketahui bahwa dulu kita di pelajaran sejarah diterangkan bahwa Indonesia pernah mempunyai dua kerajaan yang cukup besar yang pertama adalah kerajaan Sriwijaya yang kedua adalah kerajaan Majapahit tentu teman-teman yang mengikuti perkembangan pelajaran sejarah tahun 80-90an pasti mengenal narasi-narasi tersebut tapi yang menjadi pertanyaan cukup besar adalah jika memang Majapahit adalah suatu kerajaan yang cukup besar bahkan wilayahnya ada yang mengatakan hampir sama dengan wilayah Indonesia sekarang akan tetapi kerajaannya di sebelah mana itu yang menjadi pertanyaan kami juga sejak dulu bahkan ada sebagian orang yang menganggap bahwa cerita Majapahit maupun cerita Sriwijaya adalah sekedar cerita fiktif saja akan tetapi seiring dengan perjalannya waktu banyak sekali ditemukan candi-candi maupun situs-situs yang berada di sekitar terawulan Mojokotok ini hal ini memperkuat bahwa memang dahulunya adalah terawulan dan sekitarnya menjadi pusat kerajaan Majapahit hal itu juga mengacu pada naskah-naskah yang ditulis oleh Mahuan bahwa memang diperkirakan kerajaan Majapahit berada di sekitar daerah sini kemudian yang menjadi situs komiter ini berita nasional cukup mengembarkan adalah bahwa tempat ini dikelilingi oleh dinding talut seluas dari 6 hektare bangunannya dikelilingi oleh dinding yang cukup tinggi dan dengan luas 6 hektare tentulah bukan bangunan biasa bukan hanya sekedar candi-candi biasa yang sebelumnya telah ditemukan untuk itu ketika pertama kali ditemukan oleh para pengrajin bata dinding talut tersebut langsung menjadi trending berita nasional bagaimana tidak dengan dinding talut seluas 6 hektare tersebut di dalamnya terdapat bangunan utama yang mempunyai panjang sekitar 316 lebarnya sekitar 203 dan ini dinamakan sektor ABCD dan ini memunculkan dugaan cukup kuat bahwa tempat ini adalah tempat daripada istana Briwengker dan Ranidha atau juga disebut sebagai istana timur karena diketahui bahwa di Wilwatikta Majapahit ini terdapat dua bangunan dua istana yaitu istana timur dan istana barat karena dulu istana timur ini merupakan istana yang didiami oleh adik dari Tribuan Atunggadewi tujuan dibuatkannya istana timur ini adalah supaya Majapahit semakin kuat dengan adanya dua istana saling memupuk rasa persaudaraan dan persatuan di galangan keluarga raja istana timur atau istana Briwengker ini juga disinggung di dalam dua kitab yaitu kitab Pararaton dan kitab Negarakatagama bahkan di kitab Negarakatagama ditulis bahwa ini adalah istana ajaib jika merunut pada keterangan kitab-kitab tersebut hal ini membuat peluang besar ditemukannya kerajaan utama atau istana utama istana hayang buruk itu menjadi sangat-sangat lebar karena letak istana utama tersebut berada di sisi barat dari istana timur ini tentu saja ini adalah merupakan penemuan cukup besar dan cukup langka oleh karena itu memang ketika pertama kali ditemukan situs ini banyak sekali media-media yang meliput berita-berita nasional juga berdatangan kemari untuk melihat secara nyata bagaimana kah sebenarnya situs kumeter ini didirikan dan tak juga kurang banyak juga pejabat pejabat tinggi yang datang kemari untuk melihat secara real bentuk dari situs kumeter ini dan kemarin juga ada salah satu musisi Dewa Pujana juga berkesempatan hadir di tempat situs kumeter ini tentu ini adalah suatu berita yang cukup mengembirakan kita harapkan dengan dibukanya situs kumeter ini melalui ekskavasi akan menguak secara jelas dan gamblang bagaimana asli dari situs kumeter yang dikatakan sebagai istana timur atau istana prewongker karena memang istana timur ini di keterangannya dikelilingi oleh pakar-pakar cukup tinggi dengan pilar-pilar dengan jarak sekitar 12,65 meter tentu ini adalah suatu pakar yang cukup megah tentu di dalamnya terdapat bangunan atau istana yang cukup megah pula dan juga perlu teman-teman ketahui bahwa ekskavasi situs kumeter ini baru menggali sekitar 131 meter dari total sekitar 203 meter tentu ini adalah menjadi suatu misteri cukup besar tentang bangunan apa saja yang berada di dalam dinding talut ini tapi itu semua juga membutuhkan biaya cukup besar karena memang ekskavasi ini masih tergendala di pendanaannya karena yang tempat yang dibebaskan wilayahnya cukup luas sekitar 6 hektare tentu tidaklah mudah untuk meng-eskavasinya namun kita doakan semoga semua hal tersebut diberi kelancaran dan kemudahan agar misteri-misteri yang terdapat di dalamnya bisa terkuat secara maksimal dan tentu saja poin yang sangat penting adalah dengan ditemukannya situs kumeter ini menjadi peluang besar ditemukannya letak dari istana utama istana istana yang terletak di sisi barat yaitu istana hayam buruk raja terbesar dari kerajaan majabahit jika teman-teman datang kemari diharapkan cukup hati-hati kawan karena memang situsnya ini masih agak rapuh apalagi di musim penghujan sekarang ini dikhawatirkan dinding-dindingnya bisa agak rusak kalau kita tidak berhati-hati di dalamnya ini kita lihat inilah bentuk dari situs kumeter memang cukup banyak terdapat batu-batu seperti ini ini yang menjadi pertanyaan dari kemarin apakah batu ini menjadi bagian dari struktur ataukah batu ini dari tempat lain atau tidak menjadi bagian utama dari struktur situs kumeter ini karena ini memang terjadi penjaraan cukup besar sekitar tahun 80-an dibuat sebagai bangunan rumah maupun pengarasan jalan dan juga diambil berkupik-kupik untuk dilebur menjadi semen merah terima kasih kawan telah datang di channel Mojo Pite Lock semoga video yang sederhana ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua selamat menikmati terima kasih telah menikmati